Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Masih dalam kajian kisah Nabi Isa AS Yang sudah naik ke episode kelima Monggo disaksikan Di dalam kitab An-Nawadir diceritakan Ada sepasang pengantin baru Yang lelaki wajahnya biasa-biasa saja Dan yang perempuan adalah seorang primadona di desa itu Wajahnya sangat cantik tak tertandingi Tak selang berapa lama Sang wanita itu meninggal dunia Dan suaminya sangat terpukul Atas kepergian istrinya Sebab memang masih pengantin baru Tak terima dengan kepergian istrinya Sang suami selalu berada di makam istrinya Siang dan malam Sambil memeluk Menciumi batu nisan sang istri Suatu hari Nabi Isa AS lewat di samping makam Dan melihat ada seorang lelaki Menangis di samping kuburan Nabi Isa lantas bertanya kepada lelaki tersebut Wahai pemuda Kenapa engkau menangis Sang lelaki itu menjawab Aku ditinggal mati istriku dalam beberapa hari yang lalu Kalau kau mau Ku bisa hidupkan lagi istrimu Tanya Nabi Isa Benarkah? Baiklah aku mau ya Nabi Allah Nabi Isa AS Kemudian berdoa kepada Allah SWT Untuk menghidupkan mayat yang ada di kubur ini Kemudian tiba-tiba muncul keluar dari dalam kubur Seorang hamba atau budak yang berkulit hitam Dan dari dalam hidung Kuping dan matanya Keluar percikan api Nampaknya hamba ini mendapatkan siksa kubur Mayat yang hidup itu lalu berkata Sang lelaki itu kemudian berkata Ya Nabi Allah Magam istriku yang ini Bukan yang itu Engkau telah membangunkan mayat yang keliru Sang lelaki itu menunjukkan makam istrinya Nabi Isa AS Kemudian berkata kepada hamba Atau budak yang berkulit hitam tersebut Kembalilah engkau ke tempatmu Hamba itu lalu jatuh Ninggal dunia Untuk yang kedua kalinya Nabi Isa dan lelaki tersebut Kemudian menimbun tanah kuburan hamba itu Seperti sedia kalah Beliau lalu menoleh ke makam Yang ditunjuk sang lelaki tersebut Dan berkata Hai penghuni kubur Bangunlah Makam itu lalu terbelah Dan keluar dari dalam Seorang wanita Yang masih mengipatkan tanah Di atas kepalanya Lelaki itu lalu berkata Nah Kalau ini benar istriku ya Nabi Allah Ambillah Dan bawa pulang istrimu Kata Nabi Isa AS Sang lelaki itu lalu Menggandeng istrinya yang hidup kembali Dan membawanya pulang ke rumah Singkat cerita Setelah sampai di rumah Sang lelaki itu berkata Sang lelaki itu berkata Itu kemudian tidur di pangkuan istrinya Berapa jam pun berlalu Tiba-tiba Ada rombongan putra kaisar Yang lewat di depannya Istri lelaki itu yang melihat dari dalam rumah Tertegun melihat ketampanan sang putra kaisar Dan dia jatuh cinta kepada putra kaisar Sang istri kemudian berdiri Hingga sang suami yang tertidur di pangkuannya itu jatuh ke tanah Wanita itu lalu menghampiri sang putra kaisar Dan berkata Bawalah aku putra kaisar Sang putra kaisar yang melihatnya Juga menaruh hati kepada wanita itu Karena memang dia itu sangat cantik Dan tanpa pikir panjang Putra kaisar mengiakan permintaan wanita tersebut Dan membawanya pergi Dan si suami yang terjatuh di tanah itu pun terbangun Dan melihat istrinya sudah tak ada di situ Dia mencarinya di dalam rumah Tapi tak ketemu Dia kemudian mencari lagi dengan cara Mengikuti jejak langkahnya Sampai ia melihat rombongan putra kaisar Dan melihat istrinya ada di dalam rombongan itu Sang lelaki itu lalu menyetop rombongan tersebut Ampun paduka Dia yang bersama paduka itu istri hamba Kenapa paduka mengambilnya? Putra kaisar itu lalu bertanya kepada wanita itu Apakah dia suamimu? Wanita itu menjawab Bukan paduka Aku tak kenal sama dia Putra kaisar lalu berkata pada lelaki itu Hei kau Apakah engkau mau merampas calon istriku? Kurang ajar sekali kau Demi Allah paduka Dia itu istriku Yang sebelumnya sudah mati Dan dihidupkan kembali oleh Nabi Allah Isa AS Jawab lelaki itu Dan kebetulan Nabi Isa AS Sedang berjalan lewat di depan mereka Sang lelaki itu berkata Lah ini ada Nabi Allah Isa Ya Ruhallah Dia kan istriku yang engkau hidupkan kemarin kan? Sang suami sambil menunjuk wanita Yang berada di samping putra kaisar Ya benar Jawab Nabi Isa Wanita itu langsung berkata Bohong kalian Aku ini calon istri putra kaisar Nabi Isa lalu berkata Apakah engkau lupa? Kemarin kamu aku hidupkan setelah engkau mati Biiznillah Bohong Aku tak pernah mati Jawab si wanita itu Nabi Isa lalu berkata Kepada si wanita itu Kalau begitu Do'aku berupa kehidupan yang ada padamu Aku ambil lagi sekarang Dan Seketika itu Si wanita langsung mati Untuk kedua kalinya Nabi Isa kemudian berkata Barang siapa yang ingin melihat Orang yang mati kafir Lalu aku hidupkan orang itu Dan dia menjadi orang beriman Setelah itu mati dalam keadaan beriman Lihatlah kepada seorang hamba Atau budak kulit hitam Dan barang siapa yang ingin melihat orang mati dalam keadaan mu'min Lalu aku hidupkan kembali Dan kemudian dia mati dalam keadaan kafir Maka lihatlah wanita ini Para sahabatku Si lelaki itu kemudian bersumpah Bahwa Dia tak akan menikah lagi Karena sudah kapok Menghadapi masalah bersama istrinya Ia kemudian berkhalwat Nyepi ke hutan Dan beribadah kepada Allah SWT Hingga sampai dia wafat Dan mungkin benar apa kata Tipat kai temannya Sun Gokong Beginilah cinta Deritanya Tidak ada akhir Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh